Salam Satu Nyali Mungkin Mas Bimo bisa dibagi Dimana sih kita ambil video ini? Hari ini kita di kantor Persebaya Matir Tepatnya di Jalan Karanggayam No.14 Posisinya dekat sekali dengan Wisma Persebaya Karanggayam Berapa lama ini Mas Bimo? Ini sudah 2-3 tahun Jadi memang suasana tampak bisa bilang nostalgia Mas Bimo ya Ada beberapa foto di belakang kita Ketika 2004 ya Juara terakhir Oke kita ke preview Mas Bimo Laga Persebaya menghadapi PSM Kita berada di peringkat 4 ya Persaingan kelas men cukup ketat Selisih hanya 1 poin ya Peringkat 1, 2, 3, 1 poin Oke bisa dibagi Untuk persiapan tim dulu Untuk Persebaya Surabaya Terakhir saya dapat informasi Kemarin masih latihan setelah latihan lawan Berdikabung Bergabungnya Kabupaya ya Kabupanya Kabupaya tanggal 10 atau tanggal 11 Itu datang sudah ke Bali Untuk bergabung setelah menerima penghargaan Dari pemerintah daerah Tolong Akhirnya squad kita semakin lengkap Tinggal Alisesai yang sepertinya masih karantina di Jakarta Itu update-update yang saya baca-baca Sepatah itu Jadi memang persiapan Persiapan semakin maksimal Karena beberapa pemain timen juga bergabung Terakhir juga Riki Kampoaya Kemudian kita tunggu sih Penampilan full match lah Bagaimana Arsenio Palpott ini nanti bisa bermain Menghadapi PSM Kemarin catatannya dari start rawon itu 23 menit ya Ada 2 atau 1 shoot ya On target Betul Ya hampir goal lah Satunya di block siapa itu Salah satu pemain di depan Pemain luar Pemain asin dari Bersibamu ya Saya belum bisa komentar untuk Pemain tersebut Karena ya memang Baru 2 kali latihan ya Satu kalinya mungkin hanya setengah latihan Aji-Aji Santosh sendiri bilang Yang penting Memberikan adaptasi kepada pemain baru ya Kita nantikan apakah nanti Aji akan menurunkan mulai awal Atau Tetap memasang Samsun Arif Yang kemarin brilian Dengan trikulnya Mencetak 3 goal Dengan usia seperti itu Masih 37 Memang ada sebuah topik yang menarik Ketika Marcelino Dan juga Samsun seumuran Ini yang menarik ya Dan Oskar melihatnya gimana Kalau sebelum-sebelum kita bahas ke ESM ya Kita flashback sebentar ke belakang Melihat Samsun yang bilang katakala Itu memang Ya karakter timpors yang banyak yang ada Sebikin skujonan yang mencairkan Samsun bilang Saya ini seumuran sama Marcel Tapi dengan penampilannya kan memang Gimana itu? Kalau saya lihat memang Kondisi Samsun loh Kita memang Kalau kita bicara sebab bola Faktor umur berpengaruh Namun Kalau kita lihat di Eropa Beberapa main senior seperti Ibra juga tampil moncar Ini mungkin kejadian dari Ajis Santoso Melihat karakter Samsun dan mungkin melihat bahwa Samsun ini masih bisa di Persibaya Surabaya dengan gaya karakter dari Ajis Santoso Kalau saya lihat seperti itu Kenapa Samsun akhirnya bisa moncel di laga menghadapi Persigapo Karena mungkin dia paham bahwa situasi saat ini Persibaya membutuhkan sosok Samsun Arif di laga tersebut Jelas terbukti Tiga gol Kontribusi dari Marcelino, Bruno Mungkin dari Samsun juga mampu membaca Rekan-rekan yang lain bagaimana menempatkan bola maupun juga posisi Penampilan Samsun memang dalam respon setelah laga Pelatih Lesti Adi sendiri mengatakan Kunci, salah satu kunci Persibaya berbaca adalah Lini belakangnya mereka Persikapo itu susah sekali untuk mengawasi pergerakan Samsun yang susah dibaca Itu Lesti Adi sendiri yang dilakukan Memang satu ke atas pengalaman yang membuat Samsun bisa on fire di laga kemarin Dan juga bisa dibilang pembuktian Ini yang kita harapkan jadi bukan hanya Samsun Arif saja Ada juga Akbar, kemudian juga Supriyadi, Hambali yang kita harapkan bukan hanya menjadi pengisi bangku cadangan saja Oke lanjut Kita tadi bicara tentang pemain ya Samsun yang on fire Bagaimana melihat lini per lini Persibaya jalan laga PSI? Dari belakang ya? Dari belakang penjaga gawang coach Benny itu sekarang saat ini saya lihat sudah nyaman sekali Artinya Ernando saya lihat di beberapa fotonya Persibaya sudah mulai berlatih Balik dari Piala FF Masih ada David Rizka Kalau Sabiratama memang sudah selesai ya Saya kira kalau memang Ernando dalam posisi 100% Coach Benny akan dengan enak siapapun yang akan main Dalam posisi aman Persibaya di belakang gawang Andika ini salah satu menjadi idola baru Mas Ino Meskipun di awal sempat sih ada keraguan bahwa karena pemain dari usia muda yang debut ya Menggantikan Ernando yang sempat cedera Bagaimana melihat penampilan Andika yang dari laga ke laga semakin percaya diri Bahkan semakin berani untuk berkomunikasi langsung dengan pemain belakang Ibaratnya menyuruh untuk positioning seperti ini Mengutip dari pernyataan Haji Santoso Haji mengatakan begini Anak ini laga berlaga mengalami peningkatan yang sangat bagus Artinya Pak Andika banyak belajar ke permainan atau pengalaman Seperti Oscar tadi bilang pengalaman ya Mulai laga berlaga ini kan debut 3-1 nya dia pertama Artinya dia benar-benar beropis bagus Andika juga mengatakan dukungan dari teman-temannya untuk memberikan support Di lapangan memberikan dia lebih kepecahan diri Terlihat ya apa ya Sering wiswani menguangi konconi gitu loh Ini yang Sekelas Arif atau sekelas Rizkirido pun Andika berani Iya, ini yang menjadi nilai plus lah Jadi mau di Andika sendiri ketika bermain bersama Pusyibaya Semakin hari semakin dia berani untuk berkomunikasi langsung Gak sungkan-sungkan lah Negur memang salah Di lini belakang Ini yang jadi sorotan kita Bagaimana Rizkirido ada tweet dari mana ya Ponekes pun mungkin Rizkirido bajunya tak serapi penampilannya Nah ini belum terkuat Kenapa Rizkirido Dalam bantuan tidak seperti biasanya Dalam hal berbagai ya Tapi kalau permainan seperti Beberapa waktu yang lalu si Caksul, Samsul Arif bilang Setiap pemain itu ada up and down Yang dibutuhkan kalau juga pengalaman biasanya konsistensi Nah mungkin kemarin Rizkirido pas down ya Pas down Entah itu mungkin harus adaptasi ulang Atau memang belum tune in setelah kembali dari Itu nanti konsistensi pasti sudah punya Apa Punya resepnya untuk membalikan Tapi untuk posisi back tengah Back tengahnya sendiri Saya rasa dia punya banyak pilihan Artinya masih ada Saikuli Kalau Arif mungkin sebagai Tartan Tim Masih akan Selama tidak ada akumulasi Akan tetap terpakai Karena memang rumor ya Rumor yang berkembang di luar sana Bukan hanya Taisi Marukawa yang di sorot Tapi nama Rizkirido Yang abarnya akan pergi ke luar Ini sekitar rumor saja Karena kita yakin bahwa Rizkirido Akan fokus bersama Persibaya hingga ayah mengusir Kita Dari lini belakang Center back Ada full back Yang kemarin di sorot juga Bagaimana Frank Rikasokoe cukup kualan Memang menghadapi Jiro Alves Cabimo Seperti apa Ya Di samping memang mungkin kemarin Off day nya Sopoe Mungkin ya level Jiro memang berbeda juga Ya mungkin Itu salah satu yang di violasi aja Kenapa memang kemarin langsung juga Sudah diganti kan Lawan PSM nanti Reva sudah kembali dari akumulasi Saya yakin Ya mungkin Teman-teman juga yakin Reva akan kembali ke posisinya Kalau posisi Pkanan tetap Adi Karena Koko Bisa jadi Koko Tapi Koko mungkin Belum ke top nya ya Belum ke top nya Mungkin Haji masih berpikir ulang Untuk mengganti Adi Yang memang sudah settle di situ Berarti untuk lini belakang Andika Arisatria Iskirido Reva dan juga Adi Sudah Bisa jadi Saya fudin Ada kemungkinan Balik lagi sama Arisatria Bisa jadi kemungkinan Lihat kondisi terakhir Adi selalu mengatakan Lihat kondisi terakhir Waktu Jelang Pertama jelang Latihan Keduanya Waktu jelang langkah Pasti akan dilihat Oke Kita ke limi tengah Kalau limi tengah Memang kemarin Sempat Bisa dibilang Iramanya memang Agak Apa ya Berkurang lah Mas Ibu Tapi Untungnya ada Mas Ibu Mas Ibu masih Jun in lah disana Banyak yang mengatakan Ketapa yang saya juga Bidang ingin Bisa jadi Karena memang Sudah diaktifasi Dari awal Bahwa jadwalnya Seri 4 sama 5 Nanti cukup padat ya Hanya 4 hari Sekali Sedangkan Recoverinya Ya mungkin 4 hari Sekali Ya cukup Tapi gak maksimal Saya kurang tahu Kalau dari Sisi kedokteran Atau apa Tapi memang Pasangan Dayat Sama Alwi Itu Selama Ditinggal Rian Atau Ditinggal semua Pemain yang ada di Mas Rido kan Sempat juga Ditengahkan Kemarin pun Waktu Alwi Geser Terus Sekundin Masukkan Rido yang Naida Ini Berbagai opsi Masih ada Belum lagi Nanti Kalau mau Mungkin Mau masang Satu Pivot Dua Belendang serang Bisa jadi Kam Buaya Kalau memang Sudah datang Dan bisa 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 main Menarik juga Kalau melihat Misalnya Kam Buaya Duit sama Marcel Ataupun Mungkin Ada kejutan lain Haji Selalu Mengejutkan Jadi Pilihannya Mungkin Kalau Dua DMF Ada Hidayah Dan Rian Dan Mas Rino Untuk AMF Atau Pilihan lain Riki Kambuaya Mas Rino Laga Yang memang Harus Fight 100 Memang 100% Harus Menang Atau Gimana Caranya Menang All Out Of Tag Atau Gimana Mungkin Ada Setara Bisa Lebih Khusus Oke Kita Lanjut Ke Lini Serang Ini Bruno Moreira Dan Tahese Yang Pastinya Kemungkinan Mengisi Starting And Up Dari Persebuah Mengadiri PSM Mas Mas Ada Akumulasi Gak 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 Dua Mungkin Bisa Di Lini Serang Apakah Nama Samsul Masih Dipasang Atau Mungkin Memberikan Kepercayaan Bagi Arsenio Palford Di Laga Mengadiri PSM Kalau Prediksi Saya Melihat Penampilan Samsul Yang Gemilang Masih Mulai Dari Awal Ya Mulai Dari Awal Khusus Samsul Ya Kalau Bruno Sama Taese Haji Sangat Mengandalkan Toto Pemain Ini Oke Jadi Bruno Taese Dan Juga Samsul Kalau Sekarang Melihat PSM Gimana Kita Ke PSM Jujur PSM Ini Salah Satu Tim Yang Punya Nilai Juang Lebih Di Liga Satu Kenapa Karena Di Awal Musim Kita Apalagi PSM Yang Awalnya Ikut Atau Enggak Karena Ada Beberapa Masalah Soal Internal Namun Dia Berhasil Menunjukkan Kualitasnya Meskipun Dengan Pemain Seperti Itu Mas Artian Memang Tapi Kita Kalah Kalau Untuk Putaran Pertama Mungkin Saya Lihat Lebih Ke Bagaimana Mental Itu Mental Pertanding Dari PSM Yang Luar Biasa Karena Filosofi Mereka Yang Lebih Bagus Ketika Kita Di Putaran Pertama Menghadapi PSM Kita Down Lebih Dulu Yang Pasti Jangan Pernah Meremehkan PSM Tujuh Pastilah Pencetak Goal kita Satu Satu Tiga Waktu itu Kalah Sekalian Sudah Berperselan Sedangkan Pencetak Dua Goalnya Anco Masih Ada Disana Anco Janssen Anco Janssen Kemarin Juga Cetak Goal Waktu Ngalai Madura Madura Sangat Menarik Kemudian Yang Selalu Kita Antisipasi Adalah Kelemahan Dari Tendangan Bebas Ini Yang Patut Dipos Padai Entah Dari Korner Mampun Juga Tendangan Bebas Karena Ada William Plu Mampun Juga Anco Janssen Yang Di Putaran Pertama Kita Terlihat Kedodoran Ketika Menghadapi Tendangan Bebas Dari PSM Satu Goal Kayaknya Free kick Langsung Ya Di Hernando Sedangkan Saat Ini Ada Penambahan Pemain Baru Ya Banyak Pemain Salah Satunya Rodek Kalau Dia Tampil Akan Menarik Ada Vendina Si Naga Oh Ya Yang Dari Persis Solo Ya Betul Kemudian Pemain Baru Goal Goal Tapi Apakah Nanti Bermain Dan Saya Dapatkan Informasi Yang Goal Goal Masih Masih Kayak Ali Sesai Mungkin Baru Dateng Atau Karantina Ya Jadi Mungkin Key Point Atau Juga Permainan Kuncinya Nanti Mungkin Persibai Tetap Seperti Biasa Bawa Posisi Mas Main Lini Sweet Play Dari Kiri Ke Kanan Maupun Juga Kanan Ke Kiri Karena Kemarin Ada Yang Bisa Dibilang Hal Yang Cukup Menarik Ketika Rotasi Antara Sweet Play Antara Bruno Maupun Juga Taisei Bruno Kan Gaya Main Cutting Insert Ini Mungkin Kita Harapkan Bisa Menjadi Poin Penting Ketika Menghadapi WS Matasa Oscar Ini Kalau Nanti Sama Sama Tampil Akan Menarik Lihat Marcellino Sama Rasid Bak Melihat Yang Beda Generasi Gaya Main Rasid Ini Seperti Legenda Mereka Samson Keras Ibaratnya Lebih Ke Tatak Masih Tapi Marcellino Pemain Yang Saya Tidak Setuju Ada Sempat Komentar Mengatakan Bahwa Marcellino Disamakan Dengan Beckham Putra Itu Saya Tidak Setuju Itu Komentar Ternyawur Kenapa Karena Mas Rindu Mempunyai Yang Tidak Dipunyai Beckham Putra Skill Kepercayaan Diri 17 Tahun Disamakan Dengan Beckham Putra Yang Kita Maaf Ya Bukan Berarti Beckham Putra Dibawah Tapi Dari Karakter Tidak Setuju Karena Mas Rindu Pemain Skill Cool Dan Intelligent Jadi Dia Tahu Kapan Dia Umpan Kapan Dia Minta Bola Kapan Dia Posisinya Seperti Apa Ini Mas 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 Sudah Iya Bukan Menarik Benar Menarik Dukungan Support Ya Di Tengah Charge Itu Ada Sultan Sultan Tata Belakangnya Ada Ada temennya Adi Setiawan yang di Martapura dulu siapa namanya? Sentral backnya PSM itu loh Itu kan juga cukup bagus Masih ada puim, masih ada... Asim Kipu ya? Asim Kipu fullback Fullback juga bisa main Saya pelatih baru ya PSM ya? Iya, dari Belanda cuma lupa ya namanya siapa Gospol atau Job Gospolnya siapa itu? Bukan Ghostball ya? Terakhir Masim, kita ke skor nih Berapa skor lagi antara Persibaya menghadapi PSM? Kalau skor, kalau saya sih Persibaya wajib menang ya Artinya kemarin sudah back to back menang dengan Persikapu Putaran pertama menang, putaran kedua menang Nah ini yang kedua kalinya kan Seri pertama sudah kalah masa? Mau kalah lagi atau hanya seri kan nggak? Wajib menang untuk tetap bersaing di papan atas Kemarin ada, kalau nggak salah ada informasi dari PSSI Dari PSSI, dari ASC Ya kalau di akhir musim Peringkat 1-3 itu lolos Asia Nah ini kesempatan Persibaya untuk Untuk tahun depan minimal di Pas kualifikasi AFC Ini sangat-sangat besar peluang Persibaya Tinggal menyisakan setengah putaran lagi kan? Karena kalau kita bilang Kita ke AFC masih nggak? Adalah keberuntungan lah yang membedakan Persibaya Ketika akan berlagak ke AFC Ada apa? Liga champion yang untuk Kompetisi ASEAN itu kita juga Tidak jadi ikut karena pandemi Kemudian kemarin yang soal lisensi ya Lisensi Stadion dan lain-lain Itu yang kita membuat Itu yang kemarin lolos ya? Gitu Prediksi Menghadapi PSM di putaran pertama Ada kekalahan menjengkelkan bagi saya Karena dari awal harusnya bisa menang Penguasaan bola kita unggul Unggul juga di awal lagak Menghadapi PSM Semarang, Burneo, Bayangkara Ini kekalahan yang bisa dibilang Menyakitkan Persibaya di putaran pertama Semoga di awal kita bisa mengalakkan PSM Dengan meyakinkan Kalau saya evaluasi di lagak Persibaya Bisa lah Nanti membuat kita menjadi Menjadi modal Bagi kita untuk mengalahkan PSM Sendiranya selisih 2 gol Saya kok yakin 2 gol Selisih 2 gol Mungkin ada Ini saya dapat kabar-kabar burung ya Kabar burung Kalau tidak salah Mas Asrul Presiden Persibaya akan melihat langsung Lagak-lagak Persibaya Artinya nanti mungkin Ada tambahan Motivasi Motivasi dalam hal Apapun lah Artinya Bisa datangin seorang presiden kan Biarnya Polis mungkin ditambahin Atau gimana Saya kira Persibaya akan menang Oke Jadi ini Untuk OSP ya Ngobrolan santai Persibaya Di segmen kedua kita Kalau sebelumnya kita Menghadapi Bali ya Kita membuat di lapangan ABC Si Guarabung Tomo Kedepannya kita akan lanjut Ngobrol Ngobrol Sama lainnya juga bisa Ya betul Ini kita berada di Sekretaris Persibaya Untuk Persibaya Amatir ya Persibaya Amatir Kedepannya Kita akan tour Tour preview lah ibaratnya Jadi untuk teman-teman Bandai 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 Kita bisa ke tempat-tempat anda Sekali Orkob Mungkin Warkob Komenitas Bisa lah kita kunjungi disana Untuk bagi Preview dengan teman-teman Bandai 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 Bandaiation Oke Ini saja yang bisa kita bagi Ada Cak Bimoh Dan juga Saya Oscar Tetap jaga kesehatan Salam lelaga Salam Satu Nyali Buane